Seratusan nasabah korban kooperasi Indusurya menggelar unjuk rasa di kawasan patung kuda Gambir, Jakarta. Selain mendesak Mahkamah Agung mengusut tuntas kasus tersebut dan menghukum Henry Surya seberat-beratnya, mereka meminta agar seluruh aset para nasabah sebesar 106 triliun rupiah segera dikembalikan. Unjuk rasa ratusan nasabah di kawasan patung kuda Gambir, Jakarta Pusat merupakan bentuk kekecewaan terhadap putusan bebas pengadilan negeri Jakarta Barat terhadap Henry Surya, pemilik dari Kooperasi Indusurya. Dalam unjuk rasa kali ini, mereka menggelar pertunjukan teaterikal dengan melibatkan empat sosok pocong yang menggambarkan telah matinya keadilan di tanah air. Selain mendesak Mahkamah Agung mengusut tuntas kasus tersebut dan menghukum Henry Surya, seberat-beratnya, mereka juga meminta agar seluruh aset para nasabah senilai 106 triliun rupiah segera dikembalikan. Kemana aliran itu dialirkan? Kita nggak ngerti dari ngerti, jadi nggak ngerti dari ngerti, jadi apa itu yang namanya TPPU. Kemana aliran itu dilarikan? Kan nggak mungkin dipakai dengan 106 triliun, menurut saya. Itu jadi kita sebagai masyarakat korban di sini meminta keadilan. Sementara pencabutan izin dari OJK terhadap perusahaan asuransi, nasabah atau pemegang polis terus berdatangan ke kantor tim likuidasi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis Siang. Berdatangan mereka untuk menyerahkan salinan bukti yang sah dan berbagai dokumen jumlah tagian yang harus dibayarkan perusahaan asuransi tersebut. Hingga 1 Februari 2023 tercatat 854 pemegang polis yang mendaftar dengan 1.867 lembar polis, 2 kreditur dan 7 karyawan. Dan Vito Samarta dan Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.